Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal bursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasubihi ajmangin Amma ba'du Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Karena kelemahan kita itu berawal saat kita meragukan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam segala dinamika hidup kita pasti membutuhkan Allah Saat kita diuji kita membutuhkan Allah Dan saat kita diberi nikmat kita juga membutuhkan Allah Kalau kita butuh Allah saat diuji Itu agar kita selalu diberi kesabaran untuk mengatasinya Karena saat kita tidak bersama Allah saat diuji Kita akan lebih mudah untuk mengeluh dan bahkan berputus asa Kebersamaan Allah saat kita diuji adalah Allah akan menghibur hati kita Menenangkan hati kita Dan menghidupkan hati kita dengan iman Bukankah dengan mengingat nama Allah Hati kita akan menjadi tenang Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah Disebut nama Allah Maka hatinya akan bergetar Ini bentuk Allah membersemai hambanya dalam keadaan diuji Kita juga butuh Allah saat mendapat kenikmatan Dan tanpa itu kita justru akan terjerumus pada banyak dosa Karena kita terlalu banyak mendapat kenikmatan hidup Nikmat itulah yang menjadi penghalang kita untuk mengingat Allah Karena terlalu sibuk menikmati hidup Sibuk menikmati hidup menjadikan kita terhalang dari Allah Untuk bangun tengah malam Karena terlalu larut tidurnya Mengapa tidurnya larut Ya karena kita terlalu banyak menikmati sebelum tidur Sehingga kita tidak bisa bangun tengah malam Untuk berdoa dan curhat kepada Allah SWT Ketika kita diuji Allah Dengan mudah kita bangkit tengah malam Sujud panjang Curhat Dan menangis dalam doa Namun ketika kita mendapat kenikmatan Curhatnya hilang Tidurnya lelap Dan subuh pun lewat Ini semua karena kita tidak bersama Allah Saat diberi kenikmatan Orang yang seperti ini terus menerus Dalam jangka waktu yang lama Nanti dia akan terjebak pada istidh raj Demikanlah yang dapat saya sampaikan Semoga saat kita mendapat kenikmatan Kita tidak terjebak istidh raj Amin Bilahi taufiq balidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh